Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial ini tepat di pukul 5 pagi pagi hari ya di video kali ini saya akan membagikan sebuah desain desain kali ini adalah tentang PTSP teman-teman ya atau pelayanan terpadu satu pintu desainnya nanti kita bagi dalam format Corel Draw ini adalah desainnya teman-teman ya Jadi ini ceritanya saya disuruh desain sebuah interior untuk ruang pelayanan publik ya di sebuah instansi dan saya bikin kayak gini namun dalam prakteknya nanti juga tetap menyesuaikan dengan bahan yang tersedia atau contoh yang tersedia dari orang yang mengerjakannya dan desain yang saya buat jadinya nanti adalah seperti ini ini dalam bentuk desain teman-teman ya nanti bisa anda terapkan jika anda diminta untuk membuat sebuah gambaran awal ada desain awal tentang sebuah interior PTSP di suatu lembaga pelayanan publik dan untuk file-nya sendiri teman-teman nanti bisa memperoleh seperti ini sudah saya siapkan dalam bentuk format Corel Draw ya kali ini enggak sempat bikin di Photoshop karena ini memang desain sudah terlalu lama sudah mau saya pos namun enggak ada salahnya saya upload daripada terbuang percuma ya kita cari dulu saya beri nama apa ya lupa bentar saya carikan dulu teman-teman di desain PTSP ini ya ini sudah saya bentuk dalam format Corel kita coba ekstrak dulu ekstrak year oke ini file-nya teman-teman ya ini bahan-bahan yang saya pakai ini yang belum masuk di PCPG 25kb setelah masuk di PCPG menjadi sekitar 500an MB ini yang asli kecil sekali ya ngeplur dan saya masukkan di PCPG lumayanlah lembab menjadi lebih bagus ada juga dari BNG3 Woods terkait tekstur kayu kayak gini bahannya dan nanti kita kembangkan menjadi yang lebih menarik ini adalah inspirasi yang saya ambil untuk kursinya ya saya butuh kursi yang bagus cari-cari faktor kalau nggak ketemu ya udah akhirnya kita ambil dari sebuah PTSP punya pengantilan negeri muara teweh kelas 2 dan ini adalah link-link sumbernya nanti bisa anda cek di deskripsi paling bawah ya sumber foto atau alamat-alamat yang saya pakai untuk membuat desain ini ini adalah format jpeg-nya dalam bentuk jpeg CMYK ya ini bisa anda pakai nanti untuk PTSP sementara misalkan belum bisa bikin furniturnya ya Anda bisa pakai banner aja kemudian taruh di belakang PTSP nya lumayan kan daripada polos nanti anda bisa bikin banner seperti ini nah itu untuk solusi pertama jika belum ada dana untuk membuat sebuah background yang 3D ya kayak gitu desainnya nanti adalah kurang lebih seperti ini ada kayu sebagai framenya list sedikit di dalamnya dan kemudian kan kiri yang kuning ini ada semacam timbul dikit untuk biasanya yang atas ada logo kiri kanan dan tengahnya PTSP pelayanan terpadu satu pintu MTS negeri 2 kota anda kota kamu ya kemudian disini warna-warnanya teman-teman yang disini kalian harus pandai memilih warna jangan ikut tren misalkan trennya lagi silver kalian pakai silver tapi enggak memperhatikan background ya misalkan disini saya pakai biru kenapa karena background nya krem saya butuh warna yang mencolok kalau saya pakai merah dia enggak nyatu sama background kanan kirinya saya pakai hijau kanan kiri sudah ada logo hijau sehingga saya pakai biru namun birunya enggak kuat birunya agak ke doff ya biar tetap menyatu dengan warna coklat kayak gitu ya saya berikan outline sedikit dan sedikit drop shadow pemberian outline itu sangat berpengaruh juga teman-teman ya jangan terlalu besar namun juga jangan terlalu kecil harus sering dicoba-coba 10.15 20 nanti sampai ketemu dengan warna yang pas ya seperti itu kemudian orange untuk tengahnya dan yang bawah adalah hijau jangan polos satu warna semua biru semua enggak enak monoton ya jadi harus pandai mengkomposisikan perpaduan warna untuk sebuah desain seperti itu dan kita sekarang coba buka untuk format Corel nya ini format Corel draw nya sekitar saiznya di 25 MB kita diskonek dari internetnya sekarang kita buka Corel draw nya terlebih dahulu oke di sini saya masih pakai X7 teman-teman ya jika anda kesulitan download silahkan klik dulu link cara download di bagian paling bawah ya di deskripsi ini baik sekarang kita buka desainnya klik dua kali ya Iya ini format Corel namun tidak murni semua ya hanya memang saya desain di Corel nanti Anda bisa angrup seperti ini backgroundnya Anda bisa pinggirkan ini ya kemudian ini juga ini hijau ini untuk temboknya teman-teman ya jadi ini juga bisa anda pinggirkan kemudian kursi ini juga hanya untuk tampilan preview ya ini juga bisa anda singkirkan nah desainnya adalah seperti ini untuk backgroundnya ya ini sekitar ukurannya di 550 kali 220 ya 550 555 ya Hai kita coba view wireframe untuk mengetahui batas tepinya ya ini kembali kembali 555 220 kita catat dulu ya 555 220 555 cm kali 220 cm Oke sekarang kita coba pedah dulu oke yang bagian atas saya copy dulu ya biar Anda enggak perlu undo oke kita bedah yang ini kita ungroup yang ini kita geser ke atas ya klik kanan kita cek previewnya view wireframe oh ini ada power clip teman-teman ya atau sudah saya potong sebelumnya nah kita cek lagi enseng iya asalnya lebar saya potong ya nah kayak gitu ini awalnya dari background yang ini teman-teman ya yang ini kemudian saya ambil bagian secara horizontal kayak gini nah panjangkan dikit sempitkan dikit sampai kira-kira pas nah seperti itu baru kemudian saya panjangkan saya potong separuh separuh atau langsung juga bisa ya untuk bagian yang atas nah gini ceritanya ya cara membuat awalnya kemudian yang bagian pinggir juga sama tinggal vertikal horizontal dan kita bikin pemanis sedikit bagian sini agar lebih 3D gitu ya ada dua warna yang atas kemudian kita kasih bayangan dikit bawahnya nah gitu yang bagian bawah karena ini ada dibawahnya kurusi maka 3D nya kelihatan yang atas atas-atas yang coklat ini ya kalau yang ini yang bawah dibalik ya kemudian bagian dalam bagian dalam ini ada juga sedikit 3D ya sedikit bayangan drop shadow untuk bagian area tapi dalamnya kalau bagian yang ini kan cuma ngambil dari sebelah sini namun kita bikin bagian drop shadow nya agar dia tampak lebih 3D kalau tanpa ini tanpa drop shadow itu hasilnya kayak gini kayak ngambang gitu ya kalau kita beli drop shadow maka dia lebih 3D lebih ada dimensinya kayak gitu nah baik sekarang kita kembali ke sini ke bagian interiornya ini background nya sama kayak tadi ambil yang sudah saya pick cpg di dua kali kan ya nah bagian text nya ptsp ini saya pakai arial black sudah punya semua ya jangan pakai font yang aneh-aneh karena ini untuk pelayanan publik harus mudah terbaca ya nah kemudian yang ini juga dan yang ini jadi demikian teman-teman ya saya nggak akan terlalu panjang lebar karena rekodnya ini juga baterinya sudah mulai habis ya sekian dulu video di pagi hari ini kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati